Intro Dalam hasil drawing China Open 2023, wakil Indonesia akan menghadapi ujian berat di babak 32 besar turnamen ini. China Open 2023, yang akan berlangsung di Changzhou, China, mulai dari Selasa, 5 September hingga 10 September 2023, menjanjikan persaingan sengit dalam cabang Tunggal Putra dan Ganda Putra. Di Tunggal Putra, tiga pemain Indonesia akan menghadapi tantangan besar, dengan lawan-lawan yang berpotensi menjadi penghalang utama. Salah satunya adalah Chico Aura Dwiwardoyo, yang baru saja meraih gelar juara di Taiwan Open. Namun, nasib membawanya untuk bersuah dengan monster Victor Axelsen. Meskipun Axelsen tidak berhasil mempertahankan gelar juara dunia di kejuaraan dunia yang berlangsung di negaranya sendiri pekan lalu, dia tetap menjadi salah satu pemain yang paling sulit dikalahkan di dunia bulu tangkis saat ini. Chico akan harus memberikan segalanya dalam pertandingan ini jika dia berharap membuat kejutan seperti yang dilakukan oleh Prano Hayes, Tunggal Putra asal India. Dalam hal peringkat, Chico jelas berada jauh di bawah Axelsen. Pada peringkat BWF, pemain berusia 25 tahun ini menempati posisi ke-25. Sebelumnya, kedua pemain ini sudah pernah bertemu di babak 16 besar Jepang Open, di mana Chico harus mengakui keunggulan Axelsen dengan straight game, dengan skor 21-19 dan 21-10. Namun, dalam dunia olahraga, segalanya mungkin terjadi. Chico memiliki potensi dan keinginan untuk memberikan perlawanan yang tangguh. Kejutan selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam olahraga, dan para penggemar bulu tangkis Indonesia pasti akan dengan antusias menyaksikan perjuangan berat Chico di lapangan. Sementara itu, di bagian lain Tunggal Putra, Antoni Ginting akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kanta Suneama. Pertemuan ini juga bukan yang pertama bagi keduanya, karena mereka sudah bertemu sebelumnya di Jepang Open 2023. Pada saat itu, Ginting harus menyerah dalam dua set dengan skor 21-13 dan 21-18. Semua mata akan tertuju pada perjalanan para wakil Indonesia di China Open 2023. Mereka akan menjalani pertandingan yang sulit dan penuh tekanan, tetapi semangat juang mereka pasti akan menginspirasi para penggemar bulu tangkis tanah air. Kita akan melihat apakah Chico Aura Dwiwardoyo dan Antoni Ginting dapat memberikan kejutan yang membukau dalam turnamen prestisius ini. Tunggal Putra, Ganda Putra Indonesia juga akan menghadapi tantangan berat di China Open 2023. Pasangan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, yang telah meraih banyak gelar prestisius dalam karir mereka, akan berusaha untuk tampil gemilang di turnamen ini. Namun, lawan-lawan yang akan mereka hadapi tidak akan memberi jalan mudah. Persaingan dalam Ganda Putra selalu ketat, dan setiap pertandingan di level ini merupakan ujian sejati. Ahsan dan Setiawan akan mengandalkan pengalaman dan keterampilan mereka untuk bersaing dengan para pesaing terbaik dari seluruh dunia. Sementara itu, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, pasangan Ganda Putra paling diunggulkan dari Indonesia, juga akan berusaha untuk meraih prestasi gemilang di China Open 2023. Mereka telah menjadi kekuatan dominan dalam Ganda Putra selama beberapa tahun terakhir, dan ekspektasi publik selalu tinggi terhadap mereka. Namun, di dunia bulu tangkis, tidak ada yang bisa diprediksi dengan pasti. Semua tergantung pada performa dan kondisi pemain di lapangan.